Mereka itu berlomba-lomba beli Al-Quran, ternyata ini bukan Al-Quran yang asli. Perlu diketahui, saya sudah ngecek barusan, dan ini banyak jemaah-jemaah yang tertipu, kasihan nih. Mereka beli banyak-banyak, mau diwakafkan di Al-Quran. Dari apa? Dari Al-Quran, percetakan Al-Quran. Di situ nggak ada, Bapak. Saya sudah cek barusan. Makanya banyak jemaah yang tertipu, kalau mau sab yang asli. Ada tulisannya di sini, Bapak. Nih. Dan di video kali ini, sahabat salam mau melaksanakan ibadah, sholat, asar, berjemaah, dan seteligus ingin berbagi kepada sahabat dan sahabat informasi terbaru di sekitar Masjidur Salam. Nah, ini saya ingin memberikan kabar kepada sahabat ini. Terkait dengan Al-Quran, wakaf di Masjidil Haram, ternyata ini banyak jemaah yang tertipu di sini. Mereka itu berlomba-lomba beli Al-Quran, ternyata ini bukan Al-Quran yang asli. Perlu diketahui, saya sudah ngecek barusan, dan ini banyak jemaah-jemaah yang tertipu. Kasihan nih. Mereka beli banyak-banyak, mau diwakafkan di Al-Quran. Tapi mereka tidak tahu yang asli dengan yang palsu di mana. Ini kalau misalnya tidak asli, sahabat otomatis hanya bertahan paling setengah hari, itu akan diambil kembali. Beliau itu berembel-embel, mengasih stampel, padahal itu bukan yang asli. Saya sudah cek barusan. Ini banyak jemaah-jemaah Indonesia yang berbelanja. Ini jemaah Indonesia, bukan ya? Bukan kayaknya. Tuh. Ini banyak yang tertipu ini, kasihan. Ini ya. Itu, ini beli banyak, nih. Sayang, nah asli. Ini kasihan, ini beli banyak, nih. Itu mereka tidak tahu, ini kasihan, nih. Harus. Soalnya percuma, sahabat, perlu diketahui. Ini percuma kalau beli. Biar tidak itu. Ayo, 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 ayo. Seolah-olah dia itu menipu para jemaah, jemaah Indonesia, ini. Kasihan. Bapak, assalamualaikum. Dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Buat apa itu? Al-Quran tuh. Di Wakhof. Itu bukan yang asli, Bapak. Bukan yang asli. Saya orang sini. Udah, ayo, kesini. Sampaihan sudah beli, nggak bakalan di... Itu nggak bakalan diambil oleh apa? Di petugas, nanti diambil kembali oleh petugas. Yang asli dengan yang palsu. Perlu diketahui, Bapak. Biar jadi pembelajaran. Nih. Saya orang sini, Bapak. Saya tinggal di sini. Saya tiap hari mewakupkan Al-Quran. Di belakang itu ada... Setempel asli dari pemerintah Arab Saudi. Dari... Dari apa? Dari Al-Quran. Percetakan Al-Quran. Di situ nggak ada, Bapak. Saya sudah cek barusan. Makanya banyak jemaah yang tertipu. Diembel-embelin. Kalau yang asli tidak mungkin harganya segitu, Bapak. Yang asli itu 50 harganya. 50 rial. Yang asli. Yang itu nanti paling bertahan setengah hari diambil lagi oleh petugas, Bapak. Kan niatnya Bapak baik. Tulus ingin mewakupkan Al-Quran. Cuman dia yang kurang baik. Penjualnya. Mengembel-embeli katanya wakup Al-Quran. Padahal itu bukan yang asli. Sedangkan Al-Quran yang boleh diletakkan di Masjidil Haram. Hanya Al-Quran Malik Fahad. Itu bukan Al-Quran Malik Fahad. Bukan yang asli. Bisa orang tidak tahu apa. Iya, betul. Kita kan tidak tahu, kan. Makanya saya juga kaget barusan. Kenapa kok dijual murah? Saya langsung cek di belakang. Kalau yang asli itu, Bapak. Di belakang itu ada stempel aslinya. Tidak bisa dibikin-bikin. Itu langsung dari percetakan Al-Quran. Kenapa Bapak tidak beritahu tadi? Iya, soalnya barusan Bapak sudah bayar. Sudah bayar. Saya nggak enak takutnya jadi berantem di sana. Itu jamaah banyak yang beli. Saya barusan agak telat juga mau kasih tahu. Itu nanti pasti diambil oleh petugas Bapak. Nggak bakalan ditaruh di Masjidil Haram. Karena itu bukan asli. Sekarang nanti Bapak takut nggak percaya. Nanti kita cek sama nggak gitu. Takutnya saya bohong atau bikin-bikin ya. Itu banyak jamaah itu yang tertipu. Itu yang ditipu oleh penjualnya itu. Hati-hati. Sayang. Niatnya ingin wakafkan Al-Quran. Tapi sama petugas nanti diambil kembali Bapak. Kan sayang ya. Kita beli banyak-banyak. Saya sahabat salam Bapak. Biar jadi pembelajaran. Jadi perhatian untuk para jamaah. Untuk ekstra hati-hati kalau beli Al-Quran. Karena terus terang Al-Quran yang diterima di Masjidil Haram itu. Hanya Al-Quran Malik Fahad. Selain itu tidak diperbolehkan masuk di Masjidil Haram. Kasian banyak barusan yang belanja. Kenapa juga polisi tidak ada di situ ya? Iya. Karena mereka juga tidak tahu. Mereka juga tidak mengerti. Kasian Bapak beli banyak barusan. Itu nanti sama petugas. Kalau ketahuan petugas gak bakalan diperbolehkan masuk Al-Qurannya itu Bapak. Karena bukan asli. Itu banyak tuh jamaah perempuan yang belanja barusan. Kasian sih. Ini. Jadi. Aduh mohon maaf sahabat. Panas soalnya disini. Jadi perhatian dan jadi pembelajaran. Wabila khusus para jamaah haji ataupun jamaah umroh. Sekali lagi saya tekankan. Jangan langsung percaya terhadap embel-embel harga yang murah terhadap wakaf Al-Quran. Karena terus terang wakaf Al-Quran itu. Kalau Al-Quran yang benar-benar asli dari terbitan Madinah ataupun Malik Fahad. Tidak mungkin harganya dibanderol dengan harga yang sangat murah barusan. Itu berapa harganya barusan katanya Bapak? 53 ya? Ini. Iya. 50 real 3. Berapa barusan Bapak beli? 20. Satu ya? Satu berarti itu 126 ya. Karena tidak mungkin kalau yang asli sahabat terbitan Malik Fahad itu tidak mungkin dijual seperti itu. Makanya yang barusan dibilang wakaf Al-Quran asli-asli. Saya langsung kaget barusan dengan harga murah seperti itu. Dan ternyata memang itu bukan yang asli. Kita kesini coba, sahabat. Di sini banyak ya pengemis-pengemis. Nah, kita sekarang mau masuk ini, sahabat. Jadi hampir tiap hari ya pedagang itu yang jualan di sana? Mereka kan tidak tahu yang penting mengwakafkan gitu ya kan? Padahal, Allah kasihan. Modusnya itu pintarnya. Dia itu ngasih stempel, padahal stempelnya itu salah. Iya. Ditipu mentah-mentah itu. Aku makanya jengkel barusan ketika melihat. Iya, mudah-mudahan bernilai ibadah lah. Karena kita tahu bahwa di tanah suci tidak ada orang penipu. Iya. Aku jengkel banget, bapak. Terus terang barusan karena saya pas turun dari bis sudah banyak yang berbelanja. Beli apa? Beli Al-Quran gitu. Makanya sempat kaget langsung saya itu lihat langsung Al-Qurannya. Karena saya itu tahu persis Al-Quran yang asli dengan Al-Quran yang palsu. Bukan masalah Al-Quran palsunya ya. Cuman Al-Quran yang diterima di Masjidil Haram. Iya. Nih, nanti bapak bisa membuktikan nanti ya. Biar jadi pembelajaran ke teman-teman. Iya. Kita mau masuk dulu, sahabat. Nah ini kita sudah sampai dan ini petugas-petugas yang biasa ngecek Al-Quran. Yang menarik dan ngecek Al-Quran. Kita kesini bapak, biar bapak tahu ya. Nanti biar jadi pembelajaran takutnya sayang ngefitnah gitu ya. Nanti saya mau tahu penekasian teman-teman dari... Iya. Pasti banyak kan yang ingin mewakafkan Al-Quran kan. Nah. Kita kesini aja, kesini dulu. Gak apa-apa. Iya. Nih, itu ada petugas barusan itu yang ngecek itu. Kalau sudah gak hasil bakalan diambil tuh. Kita kesini. Nah, duduk disini. Disini dulu. Nah, duduk sini bapak. Tenang. Saya orang sini bapak, jangan khawatir. Kita... Nah, saya kasih tawa. Coba buka satu Al-Qurannya. Nah, ini bentuknya sudah lain. Tuh, bentuknya sudah lain. Kelihat ini ngejreng kan. Nah, yang paling mengentukan itu asli itu. Enggak buka dalamnya dulu bapak. Nah. Terbalik, terbalik. Iya, sip. Ya, buka, buka. Buka. Nah, tuh. Ini Al-Quran yang asli dengan enggak. Itu beda kan. Beda kan. Warnanya sudah beda. Iya. Beda. Benar enggak? Beda. Ini yang asli. Yang paling menentukan kenapa barusan dikasih setempel palsu. Dia itu diambil-ambilin setempel. Nah, wakuk al-Quran ini kan. Wakuk al-Qur'an ini kan. Itu sebetulnya bukan itunya yang menentukan bapak. Kalau yang asli di belakang itu harus... Harus ini. Ada apa? Coraknya itu depan belakang. Disitu kan enggak ada kan. Ininya nih. Apa gambarnya nih. Ini kan cuma dari depan doang. Dari depan doang kan. Disini enggak ada kan. Enggak ada desainnya kayak gini. Iya. Di belakang. Ini kan tembal balik. Nah, yang menentukan ini diterima atau enggaknya bapak. Di belakang nih. Kalau mau sub yang asli. Ada tulisannya di sini bapak. Nih. Ini langsung ini pak. Dari pemerintah nih. Langsung dari... Dari apa? Dari Malik Fahad. Dari Malik Fahad. Kertasnya lebih lembut bapak. Ya. Ini kalau sudah enggak ada ininya. Enggak bakalan diterima. Nih. Nih. Kalau enggak ada ininya. Sudah enggak bakalan diterima. Punya bapak ada enggak? Coba lihat. Yang bapak beli. Ada enggak? Nah. Itu enggak ada. Itu berarti palsu. Sekarang kita tes ke... Petugas pura-pura. Ayo kesana. Ini asli atau enggak? Takutnya saya bikin-bikin. Coba ayo. Lagi yang lebih. Saya sudah tahu. Iya. Makanya. Iya. Bener enggak? Itu kalau ditaruh di sini. Bentar lagi langsung diambil. Ditaruh ke gudang. Enggak bakalan dibaca. Karena itu sudah enggak asli. Tuh. Beda aja. Kayak gini sudah beda. Beda warna kan? Beda warna kan? Iya. Makanya ini jadi perhatian. Sekali lagi kasih tahu sama teman-temannya. Kalau lihat teman-temannya beli. Bukan menghilangkan riskinya orang. Cuman kalau dikerjai kayak gini kan kita yang rugi kan? Kita niatnya mau mewakafkan Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya kita enggak dibaca kan? Sayang kan? Bener enggak? Niat kita kan ikhlas. Pengen wakafkan Al-Quran. Biar dibaca umat muslim. Bener enggak? Tapi kalau ujung-ujungnya. Apa namanya itu? Enggak dibaca. Kan percuma. Percuma juga. Sayang. Seribu sayang. Risky sudah dikeluarkan. Walaupun kita ikhlaskan. Ikhlaskan aja. Mudah-mudahan digantikan dengan lebih banyak. Cuman kadang kita kesel kan? Kalau ketahuan kayak gitu. Nah ini yang asli. Yang asli itu merknya dari depan belakang. Anonya. Desainnya. Dan ininya nih. Yang menentukan nih. 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 Gitu. Ini Malik Fahad. Itu ada bacaannya itu Malik Fahad. Nih. Tuh. Ini nih. Majbuah Malik Fahad. Gitu. Nanti itu kan ada petugas. Petugas yang pengecekan Al-Quran. Kalau enggak asli itu diambil lagi. Ditaruh ke gudang. Enggak bakalan dibaca. Tuh. Mudah-mudahan riskinya diganti dengan yang lebih banyak. Dengan yang lebih beroka ya. Yang penting ikhlas. Ya betul enggak Bapak. Ya. Yang nanti bisa dikasih tahu. Kalau mau wakafkan Al-Quran. Yang benar-benar diterima di Masjidilah Haram. Jangan sampai beli yang kayak gitu. Kalau kayak gitu. Itu bentar lagi langsung diambil lagi oleh petugas. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk seluruh para jemaah umrah ataupun jemaah haji. Ini yang sebentar lagi jemaah umrah akan datang. Bagi kalian yang ingin mau menginfakkan atau mewakafkan Al-Quran. Harus betul-betul ekstra hati-hati. Karena saya lihat di lapangan barusan. Bukan hanya puluhan ratusan bahkan ribuan jemaah yang menjadi korban di sana. Aduh saya benar-benar kadang itu jengkel banget. Karena kenapa? Mereka itu seolah-olah memberikan kepercayaan penuh kepada jemaah haji. Dengan mengambil-embelin setempel asli wakafkan Al-Quran. Ternyata itu palsu sahabat. Ternyata itu palsu. Kenapa gak terus terang gitu ya. Untuk jangan wakafkan Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran gitu aja. Karena mereka yang tidak tahu. Para jemaah haji yang tidak tahu. Tentu dengan harga murah dan sangat terjangkau. Dan dikasih embel-embelan setempel dan hal lain sebagainya. Mereka yang tidak tahu. Otomatis mereka akan berlomba-lomba beli. Termasuk bapak siapa? Abah siapa namanya? Bapak Hariman dari Sulawesi ini. Benar-benar saya kaget dan merasa tertipu barusan. Saya juga jengkel. Karena beliau ini beli banyak gitu. Dan termasuk jam aja yang di depan barusan itu. Wah banyak banget yang belanja sahabat. Terus banyak banget. Turun dari bisnis semuanya. Berlomba-lomba ingin mewakafkan Al-Quran. Dengan harga yang murah. Dan ternyata hasil alhasil. Mereka itu beli Al-Quran yang palsu. Bukan palsu dari Al-Quran. Tetapi dari yang biasa diterima di Masjidil Haram. Jadi ada moskab-moskab khusus. Yang bisa diterima di dalam Masjidil Haram. Dan di Masjid Nabawi. Sedangkan yang ini adalah Al-Quran yang tidak diterima. Karena Al-Quran ini tidak ditolak. Kalau ada di Masjidil Haram. Beda banget. Beda warna. Beda setempel. Beda. Dan disini tidak ber... Apa? Ini. Desainnya itu gak ada nih. Moskabannya itu. Sekali lagi. Saya hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabati semuanya. Silahkan terserah sahabat dan sahabati. Siapa yang memuatkan Al-Quran dipersilahkan. Dengan keikhlasan hati. Silahkan mau berapa puluh. Yang penting. Dahulukan keaslian dari Al-Qurannya. Agar supaya. Riski yang dibagikan terus akan mengalir. Kalau ini tidak. Kalau ditaruh di gudang otomatis tidak akan dibaca oleh jemaah. Terima kasih. Ini saja informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya sahabat salam dari Kota Mekam. Mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.